DPRD Provinsi Jawa Barat DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan reses 1 tahun sidang 2021-2022 untuk mencaring aspirasi dari masyarakat daerah pemilihan. Daerah pemilihan Jabat 2, Kopaten Bandung merupakan daerah pemilihan yang mempunyai beragam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, diantaranya bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, UMKM, dan ekonomi, khususnya di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kalo tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan 2, Kopaten Bandung. Para petani menginginkan bagaimana pemerintah turun untuk subsidi ketika hasil panen mereka bisa diberi dengan harga yang layak. Jadi yang diinginkan oleh petani itu menanam mudah, produksi tidak terlalu mahal, dan harga jual yang mahal. Ini ruang kelas baru, ini di sini anak usantren yang berdiri dari tahun 1922, yaitu asal dan besar, ini beberapa ribu daripada muridnya yang sudah menjadi alumni dan bermakna. Ini kami mendorong dan kami mohon para agud-agudur untuk menjadikan peluang dan peningkatan dari keluarga RKB itu sendiri. Kaitan dengan kesehatan, pendidikan, yang pada hari ini luar biasa ya. Dan banyak sekali yang disampaikan oleh keluarga masyarakat terkait dengan kesehatan, bagaimana pelayanan rumah sakit lulusan di Kabupaten Bandung. Sebetulnya harapannya bahwa terus dilakukan peningkatan terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung. Banyak juga yang mengharapkan adanya bantuan kelompok ternak. Kalau di Ciberem kan memang wilayah pertanian, tapi kalau terus merambah ke pertanian, lama-lama lahan konservasi bisa habis, yang akibatnya tadi kerusakan ini, kerusakan lahan. Tidaknya kami dengan tim sedikit demi sedikit ingin menggeser orientasi masyarakat di Ciberem ini yang awalnya fokusnya petani, jadi peternak. Masyarakat mengeluhkan terhadap tersedianya air bersih dan air baku. Ini ketika musim kemarau mereka kesulitan. Yang keduanya berkaitan dengan drainase. Maka ketika musim hujan, banyak pemukimannya yang terkenang air. Itu juga. Terus juga transportasi. Ya transportasi, kesulitan transportasi, banyak kemacetan di mana-mana. Terus juga mereka juga mempermasalahkan berkaitan dengan BPJS. Masih terkait dari dampak COVID-19 lah. Karena kita konstituennya banyak di daerah-daerah pertanian, lebih banyak ke pusat-pusat pertanian. Di sisi lain juga karena sekarang ini musim hujan, terkait juga dengan bencana alam yang ada pada saat ini. Nantinya hasil reses anggota DPRJabar akan dibawa dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk menjadi bahan rekomendasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pumas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.